Pemirsa diduga akibat salah penanganan saat tersedak cilok balita di Tegal, Jawa Tengah meninggal dunia. Nyawa korban tidak tertolong dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Tangis keluarga pecah saat jasad Al-Hisni Ramadan Niyar tiba di rumah duga di Kelurahan Panggung, Kota Tegal, Jawa Tengah. Sang ibu dan nenek korban bahkan jatuh pingsan. Al-Hisni balita berusaha tiga tahun meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit setelah tersedak cilok. Diduga terjadi kesalahan penanganan saat korban tersedak cilok. Korban adalah anak fungsi dari tiga bersaudara, pasangan suami istri Wahidin dan Suratmini. Al-Hisni tinggal bersama ibu, kakak dan neneknya di sebuah rumah petak, sementara sang ayah sedang berlayar. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar melaporkan.